Ini suasana di Kesultanan Tenggarong Menghadapi Rau Kabupaten Ketua Samyakrida Tata Tentrem Tartaraja Sehingga bahasanya pun Banyak bahasa Jawa yang digunakan di Kesultanan Tenggarong Jalan Monumen Timur Di seputaran Kawasan Kesultanan Tenggarong Perpustakaan Sawkani Hasan Rais Majed Jami Jangan lupa like se, museum gedung Mula Warman tadi barusan terlihat museum gedung Mula Warman jadi kesultanan Tenggarong tepatnya itu di pinggir kali Tenggarong sungai Tenggarong memang sungai itu adalah masuk lalu lintas pada masa lalu sehingga kesultanannya pun atau kerajaannya pun berada di sekitar sungai Tenggarong di tepinya ini sesaat lagi kita akan pulang mau nyeberang lagi Sungai Tenggarong Jalan Long Senopati selamat menikmati siap-siap nyeberang siap-siap nyeberang mobil muter cari haluan kiri kiri kosong kita cari penumpangnya yang sudah penuh karena masih kosong nanti minggu lama ini di Kesultanan Tenggarong di museumnya ini menghadapi adat pelas benua Kutai Kartanegara yaitu Rau adat pelas benua Kutai Negara 2015 acara ini dihadiri oleh 16 negara jadi ini dalam persiapan nanti sore itu ada mandi naga kalau enggak salah tadi pada saat kegediaman pangeran dijelaskan beberapa perihal dan dikasih buku panduan dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa bahasa Inggris di depan musim ini terdapat penyeberangan di depan musim ini persiapan mobil masuk ke teksabal di depan musim ini untuk melihat ke diri makannya akan di depan musim ini dimetapun di depan musim ini di depan musim ini dicampang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini kelihatannya dihias dengan cantik karena persiapan erau dan menjauh disana itu ada gelanggang olahraga dari kota negara ini ada pulau nya ini selamat menikmati itu ada naga yang sangat besar sebagai simbol maskot kota Tenggarong selamat menikmati kapal menuju menyeberangi kota Tenggarong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berupa gelang batu permata dan kalung permata selamat menikmati dan di tengah pulau ini ada pulau ini ada pulau ini ada pulau ini mungkin untuk peristirahatan Sultan oh ada masjid di tengah pulau ini ada masjid nah itu ada masjid yang cukup panjang sekali pulau nya jadi perkiraan pulau ini sekitar mungkin ada 5 km panjangnya dan lebar pulau ini sekitar sekitar berapa sekitar 500 meter setengah kilo ini cukup memanjang di tengah-tengah sungai Tenggarong ini kapal mulai menyeberang mulai berlabuh berlabuh kurang 100 meter lagi berlabuh kapal sudah mengurangi kecepatannya di sini lalu lintas perairan sangat padat sekali terutama kapal-kapal ini untuk mengangkut penumpang menyeberang dari kota Tenggarong batas masuk kota Tenggarong dan jauh di sana kelihatan ada jembatan gantung oh jembatan 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 yang di bawahnya itu tempat lalu lintas kapal jembatan 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 Nah, ini kalung kenangan-kenangan dari pangeran. Kenapa kan? Ini cenderamata dari pangeran berupa kalung batu permata beserta gelang. Gelang-gelang mana gelang? Nah, beserta gelang dari pangeran. Tapi untungnya saya nggak dikasih. Walaupun nggak dikasih, tapi tetap minta bahagian. Oke. Kita sudah mulai. Nah, ini dapat undangan, Rau. Nah, dapat undangan, Rau. Yang diserahkan di Kota Tenggarong. Sayang kami nggak bisa hadir karena kesibukan yang begitu padat. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di Kota Tenggarong. Dan ini mobil siap untuk keluar dari pangeran berangkat. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.